Still watching entertainment news. Nah, Good People sekarang ini banyak banget nih para selebriti yang membuka usaha. Dan vokalis dari Geisha, yaitu Momo, ini juga ikut mencoba peruntungan di bidang tersebut. Good job, Momo. Dan gak tanggung-tanggung nih ya, sekarang dia tengah mengembangkan tiga bisnis usaha. Wow, seperti apa? Kita lihat sama-sama ini, Di. Kini, banyak kalangan artis Indonesia yang tergiur untuk menambah profesinya menjadi seorang pengusaha. Bukan sekedar hobi, bisnis yang mereka lakukan juga untuk berinvestasi di masa depan. Seperti halnya Momo Geisha, yang juga ikut tergiur untuk membuka bisnis. Momo bahkan merambah dunia bisnis tersebut dengan membuka tiga usaha sekaligus. Di antaranya, seperti bisnis clothing line, kuliner, dan juga bisnis air mineral. Selain nyanyi, aku lagi sibuk mikirin rumah. Sekarang udah punya rumah sendiri. Lu sibuk mikirin usaha sendiri juga, usaha yang sedang aku coba geluti. Seperti ada air mineral, ada brand baju sendiri, ada usaha makanan juga. Kenapa membuka usaha ya sebenarnya daripada duitnya, cuman diem aja ya lebih baik diputer. Itu sih simpel. Sebagai vokalis band ternama, penyanyi yang memiliki nama asli Narofa Morina Sinaga ini pastinya akan semakin sibuk dengan adanya ketiga bisnis yang ia kembangkan saat ini. Ia pun harus pandai mengatur waktu untuk usaha yang sedang ia jalankan, serta memilih apa yang akan menjadi prioritas utamanya. Namun, ia juga mengaku semua sudah ada porsi masing-masing. Sebenarnya semuanya prioritas, tapi yang benar-benar dijalankan sendiri itu baju. Yang kedua air mineral, yang ketiga makanan. Karena di setiap usaha ini kan sudah ada timnya, jadi sudah ada porsinya nih. Nah, yang paling besar porsi yang harus aku benar-benar pikirin banget adalah baju. Setelah memiliki butik di Bali, Momo juga merasa tak cukup untuk membuka bisnis clothing line baru lagi, seperti brand Momo Says, yang baru saja ia resmikan. Nah, ini lagi benar-benar baru mencoba banget. Mungkin bisa dibilang minggu depan aku pengen memperkenalkan. Sebenarnya lebih ke aku aja sih. Dan mereknya kan Momo Says. Nah, aku sebenarnya kenapa bikin Momo Says sih sebenarnya? Tipenya aku sebenarnya tipe orang yang gak pernah mematokin ke satu gaya gitu. Mungkin bisa dilihat sendiri, kadang tiba-tiba di panggung yang tiba-tiba aku feminin, tiba-tiba yang aku kalau lagi males mikir tiba-tiba cuma pake jeans and kaos, atau misalnya tiba-tiba girly. Jadi everything sebenarnya aku pengen di brand aku ini, everything aku bisa bikin, aku bikin. Everything yang tiba-tiba seasonnya aku pengen bikin, oke bikin yang kayak gini. That's it. Tapi lebih banyak mungkin ya ready to wear yang bukan kayak casual. Jadi bukan yang dress, harus kebang-kebang. Lebih ready to wear hari-hari. Sukses ya untuk ketiga bisnis yang saat ini sudah dikembangkan oleh Momo Gensya ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.